Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselesaian hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020, sidang pada panel satu ini diketahui oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsi dan Wahidudin Adams. Dengan agenda mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait dan bawah selu serta pengesahan alat bukti dari dua perkara nomor 96 tahun 2021 untuk Kabupaten Luhu Timur dan perkara nomor 118 tahun 2021 untuk Kabupaten Luhu Utara pada Kamis 4 Februari 2021. Pada perkara nomor 96 tahun 2021 terhadap dari pemohon Paslan 02 Irwan Bahri dan Andi Muhriopatiwiri mengenai banyaknya pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap namun belum melakukan perekaman IKTP, Imam Selaku termohon membantah dalai tersebut dengan menyatakan bahwa penyusunan DPT telah dimutahirkan secara berjenjang melalui tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dengan mengundang peserta pemilu di masing-masing tingkatan. Bahwa UU Timur juga memberikan keterangan terkait dari pemohon tentang keterlibatan oknum kepala desa Kasintu yang melakukan intimidasi kepada aparat desa untuk mendukung pihak terkait. Bahwa selu menerima laporan tersebut dan telah menyadikannya temuan yang memenuhi unsur dugaan tinak pidana pemilihan, selanjutnya kepala desa Kasintu telah diputus bersalah oleh pengadilan negeri Malili. Berikutnya pada perkara nomor 118 tahun 2021, pihak termonohon mendalihkan bahwa pemohon tidak mempunyai lega standing untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah karena dalih-dalih yang disebutkan pemohon bersifat pelanggaran administratif yang seharusnya diajukan kepada bawaslu. Di samping itu, kuasa hukum pihak terkait Dimas Pradana memberikan jawaban atas dalih pemohon mengenai penundaan pelaksanaan 102 kepala desa agar dapat menempatkan pejabat sementara kepala desa untuk mempengaruhi pemilih. Dimas membantah dalih tersebut dengan memberikan bukti surat Mendagri tanggal 24 Maret 2020 perihal saran penundaan pemilihan kepala desa serentak dan rapat dengan pendapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu terkait hal serupa sebagai langkah pencegahan terhadap pencegahan wabah kokit 19. Buat Subhan, Agung Sumarna, MKTP News melaporkan. Terima kasih telah menonton!